7. Sebab Anda Miskin Orang yang cinta dunia dan melupakan akhirat Rasulullah bersabda, barang siapa ambisi terbesarnya adalah dunia, maka Allah akan cerai beraikan urusannya, Allah jadikan kefakiran di depan matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali sesuai apa yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang ambisi terbesarnya adalah akhirat, Allah akan memudahkan urusannya, Allah jadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan tidak disangka-sangka. Hadis Triwayat Imam Ahmad Memandang kekayaan itu hanya dari harta. Rasulullah bersabda, bukanlah kekayaan itu adalah banyaknya harta benda, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis Triwayat Imam Muslim nomor 6446 Terkena bisikan setan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 268 Syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan kikir, sedang Allah menjadikan ampunan dan karunianya kepadamu dan Allah maha luas, maha mengetahui, kebanyakan bergaul dengan orang kaya. Rasulullah bersabda, lihatlah orang yang berada di bawah kamu, dan jangan lihat orang yang berada di atas kamu, karena dengan begitu kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikannya kepada kamu, Hadis Triwayat, Bukhari dan Muslim. Kurang bersyukur. Rasulullah bersabda, orang yang tidak mensyukuri yang sedikit, ia tidak akan bersyukur pada nikmat yang banyak. Hadis Triwayat Ahmad nomor 18449 Terlalu sibuk, dan kurang banyak beribadah. Rasulullah bersabda, dalam hadis kudsi, Allah, azza wa jala berfirman, Wahai manusia, habiskan waktumu untuk beribadah kepadaku, niscaya aku penuhi dadamu dengan kecukupan dan akan aku tutup kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukannya, maka akan aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan dan aku tidak akan tutup kefakiranmu. Hadis Triwayat Tirmidzi Jarang berdoa dengan doa yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah bersabda, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azza kubur, tidak ada sesembahan yang hak kecuali engkau. Hadis Triwayat, Abu Daud nomor 5092, Barakallahu fi'ik.